Ada seorang wanita yang jago main tenis meja lagi bertanding melawan empat orang pria sambil mengangkat telpon. Saking jagonya, setelah wanita ini menutup telponnya, dia langsung mengalahkan keempat pria itu. Lalu di pertandingan lainnya, ada seorang dewa tenis meja yang ditantang oleh tiga orang. Pertandingan pertama pun dimulai dan lawannya adalah pria berbaju biru ini. Sang dewa tenis pun membukulnya dengan sekuat tenaga sehingga si pria baju biru ini tidak bisa menahan bola itu. Saking kuatnya, bola itu sampai berhasil menjembol raketnya dan menembus ke belakang tembok. Setelah itu, pertandingan kedua pun dimulai dewa tenis melawan si perempuan ini. Wanita ini lalu memukul bola itu menggunakan trik tipuannya tapi ternyata sang dewa tenis berhasil mengalahkannya. Akibatnya, wanita ini harus dibantu oleh teman prianya yang langsung memukul bola itu sekuat tenaga. Tetapi sang dewa tenis ini berhasil membalas bola api itu menggunakan pukulan listriknya. By the way, yang mau masuk surga aminkan dengan like dan subscribe terus komen amin.